Kendaraan Dajjal di bumi untuk mengelilingi dunia, mirip piring terbang. Dajjal si pembawa kesesatan dikatakan akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi, kecuali Makkah dan Madinah, dalam waktu yang singkat. Lantas, kendaraan apa yang akan dipakainya nanti untuk menjelajah bumi? Sebelumnya Nabi S.A.W. telah menginformasikan bahwa Dajjal akan menginjakan kaki di setiap sudut permukaan bumi. selain beberapa lokasi. Dalam hadisnya dari Samurah bin Juduk, beliau berkata, artinya, dan dia akan muncul di muka bumi seluruhnya, kecuali dua tempat suci, Makkah dan Madinah, serta Baitul Magdis, Hari Bukhori, Ahmad, dan Tirmidzi. Kemudian pada sabda lainnya, Rasulullah turut mengabarkan tentang durasi Dajjal di bumi. Menukil dari buku Tanda-Tanda Kiamat, tanda-tanda besar oleh Mahir Ahmad Esh Sufi, An-Luwas bin Saman meriwayatkan, ia berkata bahwa para sahabat bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal di muka bumi? Nabi S.A.W. bersabda, 40 hari, satu hari seolah selama setahun, satu hari seolah selama sebulan, satu hari seolah selama sepekan, padahal lama semua hari sama seperti lamanya hari-hari kalian saat ini. Sahabat bertanya lagi, pada hari yang seolah setahun itu, apakah kami cukup mendirikan sholat untuk satu hari, ya Rasul? Beliau menjawab, tidak, perkirakanlah sesuai dengan kadarnya, hari muslim. Meskipun aksi Dajjal terbilang selama 40 hari, tetapi ia adalah makhluk pendusta yang berbahaya. Ia disebut sebagai fitnah terbesar dan terberat bagi umat manusia. Ia tak kenal lelah untuk membawa orang-orang kepada kesesatan. Sehingga umat Islam hendaklah mewaspadainya dan selalu berdoa kepada Allah SWT untuk memohon perlindungan. KENDARAAN DAJAL DI BUMI Mengenai transportasi Dajjal, Nabi SAW memberitahu bahwa ia akan menaiki seekor keledai akmar. Tapi Mansur Abdul Hakim dalam buku-buku kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi, menyebut bila kendaraan Dajjal diibaratkan dengan binatang ini karena pada masa Rasul tak ada sarana selain kuda, keledai, dan unta. Dimana dalam hadisnya, beliau bersabda, artinya, Dajjal menunggang seekor keledai akmar. Jarak antara kedua telinga keledai itu adalah 40 hasta. Hari Ahmad dan Hakim Mansur Abdul Hakim menambahkan, satu hasta sama dengan 55 cm. Kemudian bila dikalikan, 40 x 55 cm, hasilnya bisa lebih dari 20 meter. Maka binatang yang dinaiki oleh Dajjal ini bukan keledai biasa. Mansur Abdul Hakim lanjut berpendapat lagi dalam bukunya. Pada hadis ini, Nabi SAW coba menggambarkan kendaraan lebih modern, yang lebih cepat dan mirip piring terbang berbentuk bulat. Dikatakan transportasi berwujud bundar karena keledainya disifati akmar, yakni bulan yang berwarna putih. Kata ini juga menunjukkan bentuknya yang bulat, sehingga analogi piring terbang dirasa cocok untuk membayangkan kendaraan Dajjal kelak sesuai hadis tersebut. Di samping itu, kendaraan piring terbang juga digadang-gadang punya teknologi pergerakan cepat, sebagaimana laju aksi Dajjal yang bagaikan awan dengan hembusan angin. Rasulullah katakan itu dalam hadisnya dari An-Nuwas bin Saman. Artinya, seperti awan yang diikuti angin. Hari Muslim. Walau alam. Terima kasih telah menonton!